Pemain keturunan Jordi Amat mengaku tak sabar menjalani debutnya bersama skot Garuda. Hal ini diungkapkan usai FIFA menerima surat perpindahan federasinya. Terdekat Jordi Amat akan berjuang dengan ramad Irianto dan kawan-kawan di Piala AFF 2022. Saya senang dan lega dengan pemberitahuan ini. Kini saya akan fokus membela negara saya, Indonesia. Ucap Jordi Amat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengaku antusias dengan kepastian ini. Kini untuk tim senior Indonesia hanya tinggal menyisakan seimpati nama yang tinggal menunggu sumpah sebagai WNI. Usai gabung dalam tese Sandiwals optimistis, tim nasi Indonesia bisa menjadi juara di Piala AFF 2022. Sandiwals mengaku juga Sinta yang sudah mulai memberikan materi taktikal. Selain itu, latihan finishing juga telah berjalan. Sandiwals sendiri menargetkan juara lantaran berkaca di Piala AFF edisi sebelumnya. Di edisi sebelumnya, Scott Garuda mampu mencapai babak final meskipun akhirnya harus kalah dari Thailand. Namun dengan Scott yang ada saat ini, Sandiwals meyakini tim nasi Indonesia bisa meraih trofi bergensi di Asia Tenggara tersebut. Asisten pelatih tim nasi Indonesia, Nova Arianto, menanggapi bergabungnya Jordi Amat dan Sandiwals di pemusatan latihan Scott Garuda. Sebagai informasi, agenda TSE tim nasi Indonesia sudah memasuki hari keempat. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Nova Arianto berharap kedua pemain keturunan tersebut untuk memberikan yang terbaik bagi tim nasi Indonesia. Selamat buat Jordi Amat dan Sandiwals. Keduanya resmi menjadi warga negara Indonesia. Berikan yang terbaik untuk bangsa ini dan jangan pernah merasa jadi orang asing di negeri sendiri. Tulis Nova Arianto Rival tim nasi Indonesia Vietnam secara mengejutkan mampu mengalahkan Raksasa Budas Liga porusia Dortmund. Dalam rangkaian uji coba jelang piala AFF 2022. Pada laga tersebut, pasukan Pak Hang So tertinggal lebih dulu. Namun akhirnya mampu membalikan keadaan dengan kemenangan 2-1. Tentu hal tersebut menjadi sinyal pahaya bagi kontestan piala AFF mendatang, termasuk tim nasi Indonesia. Meskipun tak tergabung dalam satu grup, namun Scott Garuda dan The Golden Star berpotensi bertemu di babak semifinal. Di lain sisi, tim nasi Indonesia kemungkinan akan menghadapi Bali United dalam uji coba jelang piala AFF 2022. Baru-baru ini Pak Hang So mengaku kecewa dengan klub-klub Liga Vietnam yang mempersulit para pemainnya untuk abroad ke luar negeri. Diketahui pemain tim nasi Vietnam saat ini yang berkarir di luar negeri hanyalah Nguyen Kwang Hai, yang memperkuat klub divisi dua Liga Perancis PAO FC. Hal itu tentu kontras dengan Indonesia. Pemain tim nasi Indonesia terhitung banyak yang berkarir di luar negeri. Sebut saja Witan Sulaiman, A.S.Tranjin, E.G.M.O.L.A.V.I.G.I., F.G.U.V.I.N.S.L.A.T.I.M.O.R.F.C., Pratang Arhan, Tokyo Verdi, hingga Asnau Mangualam, Ansan Greeners. Untuk itu Pak Hang So beranggapan penerasi sepak bola Vietnam tidak memiliki etiket baik untuk memajukan sepak bola negeri bintang emas. Kabar buruk mengampiri tim nasi Malaysia dalam pemusatan latihan jelang piala AFF. Pasukan Kim Panggong hanya dihadiri 17 pemain dari 29 nama yang dipanggil. Padahal TCS Kota Haribo Malaysia telah dimulai sejak 29 November lalu. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak bola Malaysia, Nur Asman Rahman. Nur Asman Rahman menyebut bahwa tujuh pemain selanger FC dan dua pemain Johor Darul Taksim akan datang ke TCS pada 5 Desember 2022. Sedangkan penjaga kawang Terengganu FC Rahadiyas Lira Halim akan datang sehari setelahnya. Pemain naturalisasi mereka, Kols baru bisa bergabung pada 16 Desember mendatang. Kim Tanggong juga terpaksa mencerah dua pemainnya, Aram Mahidan dan Diklan Lambert, lantaran mengajukan cuti dengan alasan pribadi. Hal itu tentu pukulan yang amat telak bagi tim nasi Malaysia. Sebab sebelumnya tim berjuluk Harimau Malaya itu sudah banyak kehilangan pemain banti. Tidak ada satupun penggawa PSIS Semarang yang mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasi Indonesia di Piala AFF 2022. Membuat supporter Laskar Maisa Jenar terkejut. Sebab sebelumnya ada nama-nama langganan tim nasi seperti Diwangga dan Pratah Mahan yang telah bergabung Tokyo Verdi. Dilansir dari komentar unggahan Instagram resmi PSIS Semarang, para supporter mensinyalir bahwa tidak dipanggilnya penggawa PSIS Semarang ke tim nasi Indonesia dikarenakan performa tim yang menurun. Banyak juga yang berkritik bahwa PSIS yang tidak meningkatkan performa pemainnya. Tim nasi Indonesia akhirnya dipastikan bermain di Stadion Utama Gelora Pukarno saat beraksi di Piala AFF 2022. Kepastian itu setelah FIFA memberikan isin penggunaan SUGPK dan dikonfirmasi langsung oleh Stekjen PSSI. Namun FIFA telah melarang penggunaan SUGPK untuk digunakan pada agenda lain. Seperti yang diketahui, SUGPK direncanakan bakal menjadi tempat untuk menggelar dua konser. Hal tersebut pun dilarang oleh FIFA karena diagap bisa berusak kualitas rumput yang ada di SUGPK. Sebab stadion bersejarah itu menjadi salah satu venue untuk menggelar Piala Dunia U20 2023. 3.1.2022 batal lanjut mulai 2 Desember mendatang. Kepastian itu diungkapkan oleh Direktur PT LIB Ferry Paulus, Usairakor PSSI, PT LIB Indonesia Baru, dan Polri. Ferry Paulus menegaskan masih mematangkan penerapan peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2022. Selain itu, Ferry Paulus juga tengah melakukan verifikasi terkait pengecekan kelayakan stadion yang digunakan untuk kelanjutan Liga 1 dengan menggunakan sistem bubble. Empat venue sudah ditunjuk untuk sistem bubble Liga 1 yakni Stadion Mohsubroto, Stadion Jatidiris, Stadion Maguoharjo, dan juga Stadion Sultan Agu. Batalnya Liga 1 yang direncanakan bergulir pada 2 Desember besok membuat Football Institute merilai PT LIB dan PSSI punya prioritas yang berbeda dengan fokus membicarakan venue Piala AFF 2022. Founder Football Institute Budi Setiawan menduga adanya hubungan yang kurang harmonis antara PT LIB dan PSSI. Hal itu bisa dilihat dari sepak bola terjang seksien PSSI Yunus Nusi yang tidak ada aksionnya dalam mengurus kompetisi. Saat LIB sibuk mempersiapkan kompetisi, seksien PSSI malah sibuk soal stadion buat Piala AFF. Sampai pinta diskon pula, dari sini terlihat tidak ada skala prioritas dalam menjalankan program. Kami ingin dengar, dia ada ide atau terobosan apa biar kompetisi jalan? Kata Budi Setiawan. Menpura Zainuddin Amali mempunyai permintaan ke PSSI soal kelanjutan naturalisasi timnas U20 Indonesia. Zainuddin Amali berharap pengajuan naturalisasi skuad Garudanus Sentara tidak dilakukan secara berangsur. Dalam artian naturalisasi harus dilakukan sekaligus. Sebelumnya, dua nama pemain keturunan telah menjalani serangkaian tahapan naturalisasi. Mereka adalah Ifar Jenner dan Justin Habner. Keduanya datang ke Jakarta pada 23 Oktober lalu. Sementara dua pemain baru yang belum diputuskan untuk dinaturalisasi oleh Sintayong ialah Rafael Struik dan Jamai Siko Sore. Meski begitu, keduanya telah menunjukkan kualitasnya dalam rangkaian tesis kod Garudanus Sentara di Eropa beberapa waktu lalu. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari dukung terus perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Speil selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.